Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Devita, perwakilan dari kelompok 2 Hari ini saya akan membahas tentang hasil diskusi kami mengenai kasus 2 yaitu hipertensi, IHD, dan fulnus laseratum Berikut adalah beberapa anggota kelompok Di antaranya ada Safira, Giri, Reva, Winda, Ainun, dan saya sendiri Selanjutnya untuk outline yang akan dibahas Di antaranya adalah kasus, patofisiologi, asesmen DRP, rencana asuhan kefarmasian, EBM, serta parameter pemantauan Berikut adalah kasus yang kami dapatkan Yaitu pasien dengan nama Tuan S, berjenis kelamin laki-laki dengan usia 59 tahun Masuk rumah sakit pada tanggal 14 April 2018 Mengalami keluhan utama yaitu pusing pasca kecelakaan dengan luka terbuka Dan diagnosanya hipertensi, fulnus laseratum, IHD Dengan riwayat penyakit dahulunya yaitu hipertensi tidak terkontrol Untuk tanda-tanda vital pada pasien Tanda kanan darah pada saat masuk EGD sangat tinggi yaitu 240 per 120 Kemudian berangsur menurun hingga pada tanggal 17 April mencapai 120 per 80 Untuk nadinya normal, suhunya normal, nafasnya pun normal Untuk keluhan pasien mengalami nyeri dada dari tanggal 14 hingga tanggal 17 Kemudian untuk data lab pada pasien Menunjukkan hasil leokositnya yang cukup tinggi Neutrophilnya juga tinggi Mengindikasikan bahwa pasien terkena infeksi Lalu trigularisidenya tinggi, LDL-nya tinggi, dan HDL-nya yang rendah Dan kolesterolnya cukup tinggi Hal ini mengindikasikan bahwa pasien mengalami dislipidemia Lalu untuk oreum dan kreatininya normal Untuk pemeriksa penunjang berupa EKG Menghasilkan TWF abnormal Konsisten with lateral ischemic Lalu terapi yang diterima oleh pasien saat berada di IGD Diantaranya adalah kaptopril dengan dosis 25mg SL Paracetamol 500mg per oral Dan farmabase drip IV 3 mikrogram per kilogram berat badan Dan dilanjutkan 1,5 mikrogram per kilogram berat badan Kemudian saat pasien masuk ke bangsa Diberikan terapi obat Diantaranya ada amlodipin 1x10mg per oral Ribesertan 1x300mg per oral ISDN 3x5mg per oral Dan tromboaspilat 1x80mg per oral Untuk selanjutnya yaitu patofisiologi Untuk yang pertama adalah patofisiologi hipertensi Renin yang diproduksi oleh ginjal akan diubah menjadi angiotensin 1 Oleh AC yang terdapat di paru-paru Angiotensin 1 akan diubah menjadi angiotensin 2 Dimana angiotensin 2 inilah yang memiliki peranan kunci Dalam menaikkan tekanan darah melalui dua aksi utama Dimana aksi yang pertama adalah dengan meningkatkan sekresi hormon antidiuretik Atau ADH dan rasa haus Dengan meningkatnya ADH Sangat sedikit urin yang diekskresikan keluar tubuh Sehingga menjadi pekat dan tinggi osmolalitasnya Untuk mengencarkannya Volume cairan ekstraseluler akan ditingkatkan Dengan cara menarik cairan dari bagian intraseluler Akibatnya volume darah meningkat Yang pada akhirnya akan meningkatkan tekanan darah Untuk aksinya yang kedua adalah Menstimulasi sekresi aldosteron dari kortex adrenal Aldosteron merupakan hormon steroid Yang memiliki peranan penting pada ginjal Untuk mengatur volume cairan ekstraseluler Aldosteron akan mengurangi ekskresi NACL Dengan cara mereabsopsinya dari tubulus ginjal Naiknya konsentrasi NACL akan diencarkan kembali Dengan cara meningkatkan volume cairan ekstraseluler Yang pada gilirannya akan meningkatkan volume dan tekanan darah Atau fisiologis yang selanjutnya adalah Fullnose laseratum Dimana berawal dari terjadinya benturan Tekanan Sedera Ataupun sayatan Yang mengakibatkan pembangkakan Perlukan Atau lecet Yang disertai perdarahan Pada luka terbuka maupun tertutup Sehingga memudahkan kuman masuk Apabila luka diberi perawatan baik Dengan menggunakan penanganan RISE Maka tidak akan terjadi infeksi Namun apabila perawatan lukanya tidak baik Maka akan terjadi infeksi pada luka Yang bisa menyebabkan sepsis maupun kematian Yang selanjutnya adalah Pato fisiologis IHD Dimana pada pasien hipertensi Akan terjadi atherosclerosis Dimana terjadi penebalan pada dinding arteri Dan hilangnya kelenturan dinding arteri Oleh lemak Yang disebut juga dengan ateroma Apabila ateroma yang terbentuk semakin tebal Maka akan dapat meropek lapisan dinding arteri Dan terjadi bekuan darah trombus Yang dapat menyumbat aliran darah Kedalam arteri tersebut Apabila aliran darah tersebut tersumbat Maka akan berkurangnya suplai oksigen Kedalam daerah atau organ tertentu Seperti jantung Apabila mengenai arteri coronary Yang berfungsi mensuplai darah ke otot jantung Atau istilah medisnya myokardium Maka suplai darah jadi berkurang Dan menyebabkan kematian di daerah tersebut Konsekuensinya akan terjadi serangan jantung Dan menyebabkan timbulnya gejala Berupa nyari dada yang hebat Atau dikenal sebagai angina pektoris Kemudian selanjutnya adalah Assessment draft related problem Yang pertama pada problem medik hipertensi Dengan subjektifnya yaitu pusing Dan objektifnya dengan nilai tekanan darah Pada saat di IGD sangat tinggi Yaitu 240 per 120 Dan pada saat di bangsal dengan tekanan darah 151 per 90 160 per 80 153 per 92 Dan 120 per 80 Diberikan terapi berupa Kaptopril dengan dosis 25 mg SL atau supling wall Hanya di IGD Lalu diberi pharma base atau Diltiazem Drip IV 3 mikrogram per kilogram Barat badan Dilanjutkan 1,5 mikrogram per kilogram Barat badan Lalu yang ketiga ada irbasartan 1 x 300 mg Dan amlodipin 1 x 10 mg Untuk DRP nya yaitu underdose Kemudian untuk problem medik yang kedua Yaitu IHD Dengan subjektifnya nyeri dada Dan objektifnya dengan diagnosa IHD Dan EKG Dengan hasil TWF abnormal Konsisten with lateral ischemic Kemudian di terapi menggunakan Tromboaspilat 1 x 80 mg per oral Dan ISDN 3 x 5 mg per oral Untuk DRP nya Yang pertama dibutuhkan terapi tambahan Dimana penggunaan dual antiplatelet Yang dapat menghasilkan penghambatan Petrombosit lebih baik Dan mengurangi resiko kejadian trombotik Kejadian ischemic berulang Serta kejadian fardoskardiovaskular Serta kematian dibandingkan dengan Aspirin monoterapi DRP yang kedua yaitu Berupa terdapat obat yang lebih efektif Dimana penggunaan ISDN per oral Memiliki efektivitas lebih rendah Dan onset yang lebih lama Dibandingkan dengan ISDN sublingual Untuk yang selanjutnya Ada problem medik di sleep epidemia Dengan objektifnya Triglaris seridanya 90 mg per desiliter LDL nya 155 mg per desiliter HDL nya 35 mg per desiliter Dan untuk kolesterol totalnya 208 mg per desiliter Lalu diberikan terapi Rasufastatin 1 x 20 mg per oral Dan DRP nya indikasi belum diterapi Lalu untuk yang funus laceratum Subjektifnya berupa luka terbuka Di kaki yang masih basah Dan objektifnya berupa Diagnosa funus laceratum Dan nilai leikosidnya 12,63 Kemudian diberi terapi Manuka Hani dan Algena Dressing DRP nya berupa indikasi belum diterapi Lalu yang terakhir ada Pusing pasca kecelakaan Dengan subjektifnya berupa pusing Dan diberi terapi paracetamol Tidak terdapat DRP Yang selanjutnya adalah Rencana asuhan ke farmasian Pada problem medik yang pertama Yaitu hipertensi Dengan DRP nya yang underdose Sehingga diberikan rekomendasi terapi berupa Dilanjutkan terapi Kaptopril 25 mg suplingual Hanya di IGD Amlodipin 1 x 10 mg Dan irbesatan 1 x 300 mg Untuk yang kedua Diberikan dosis pharma base Diltiazem Ditingkatkan menjadi 0,25 mg per kg IV dosis awal dalam 2 menit Dilanjutkan dengan IV drip 5 mg per jam Atau 5-15 mg per jam Untuk terapi non-formakologi nya yaitu Mengurangi berat badan Mengurangi konsumsi garam Olahraga Mengurangi konsumsi alkohol Serta berhenti merokot Untuk problem medik yang selanjutnya adalah IHD Dengan DRP nya yang pertama Yaitu dibutuhkan terapi tambahan Sehingga direkomendasikan terapi Berupa Pemberian dual antiplatelet Yaitu aspirin 1 x 100 mg Dengan ticaglerol 2 x 90 mg Karena memiliki efektivitas yang baik Lalu DRP yang kedua yaitu Terdapat obat yang lebih efektif Sehingga direkomendasikan terapi Berupa mengganti ISDN peroral Menjadi ISDN sublingual 3 x 5 mg Untuk terapi non-formakologi nya Yaitu bisa berupa Edukasi terkait penyakit Terapi Faktor resiko Dan pentingnya kepatuhan pasien Lalu yang kedua Dengan pemeliharaan berat badan Yang ketiga Diet dengan nutrisi seimbang Tinggi sayur Buah Serta kacang-kacangan Yang keempat Olahraga minimal 30 menit Lalu yang kelima Dianjurkan untuk tidak merokok Yang keenam Penggunaan ISDN Diletakkan di bawah lidah 3 kali sehari Tiap 8 jam Problem medik dislipedemia Dengan DRP nya yaitu Indikasi belum diterapi Sehingga diberikan rekomendasi terapi Berupa high intensity Statin Untuk menurunkan LDLC Terapi yang dipilih yaitu Rosufastatin Dengan resit 1 x 20 mg per oral Terapi non-formakologi yang diberikan Di antaranya yang pertama Hindari makanan yang tinggi lemak Mengonsumsi sayuran dan buah yang cukup Mengurangi mengkonsumsi daging Dan melakukan olahraga ringan Efek samping obat yang mungkin terjadi Di antara lain adalah Mialgia Dengan kemungkinan 3-13% Dan sakit kepala Dengan kemungkinan 3-8,5% Pada problem medik Volnus laseratum DRP nya yaitu Berupa indikasi belum diterapi Sehingga rekomendasi terapi Yang diberikan adalah Menggunakan antiseptik Berupa manukahani Dan untuk menutup lukanya Menggunakan alginate dressing Hal yang perlu diperhatikan Di antaranya yang pertama Luka tidak boleh dicuci Dengan larutan salin Lebih baik dicuci Menggunakan air hangat Yang kedua Jangan merendam luka Di bak mandi Yang terdapat deterjen Yang ketiga Apabila luka terlalu dalam Diperlukan jahitan pada luka Yang keempat Jika terjadi tanda gejala Kemerahan Bangkak Demam Limfa ngitis Limfa denopati Dan luka bernanah Diperlukan antibiotik Untuk mengobati infeksinya Kemudian Terapi non-farmakologi Yang diberikan pada Problem medik full Nuslaseratum Di antaranya adalah Pemberian nutrisi Untuk penyembuhan luka Seperti Asupan energi Dari karbohidrat dan lemak Protein Vitamin C Vitamin K Vitamin E Zinc Serta cemirah bergizi Seperti Susu Yogurt Es krim Dan menjaga kelembaban Pada sekitar luka Kemudian Untuk problem medik Pusing pasca kecelakaan Tidak terdapat DRP Sehingga Terapinya dilanjutkan Kemudian Terapi non-farmakologi Yang diberikan Yaitu Berupa Terapi relaksasi Akupuntur Terapi fisik Berupa olahraga aerobik Serta Pijat terapi Untuk selanjutnya Yaitu Evidence Based Medicine Untuk KBN pertama Yaitu pada hipertensi Dimana pasien Di kasus ini Didiagnosa Hipertensi yang tidak stabil Pada hari pertama Masuk IGD Tekanan darah pasien Yaitu 210 Per 120 Millimeter HG Sehingga Strategi terapi Hipertensi Disertai IHD Dan Angina Adalah ACI Atau ARB Atau BB Plus CCB Obat yang diberikan Pada saat Di IGD Adalah Kaptopril Sublingual Golongan ACI Dan Diltiazem IV Golongan CCB Dimana Pilihan terapi ini Sudah tepat Sublingual Kaptopril Telah terbut Secara efektif Mampu menurunkan Tekanan darah Pada hipertensi Krisis Sehingga Disarankan Untuk melanjutkan Terapi Kaptopril Juga memiliki Onset yang cepat Yaitu 10-15 Menit Diltiazem Masuk Kedalam Daftar Obat-obat Hipertensi Emergensi Yang ada Tersedia Di Indonesia Diltiazem IV Memiliki Onset yang cepat Yaitu 5 Menit Diltiazem Juga terbukti Secara signifikan Menurunkan Frekuensi Angina Berikut Beberapa Literatur Yang kami Gunakan Pasien Sudah Tepat Diberikan Diltiazem Namun Terdapat DRP Yaitu Underdose Dimana Dosis Diltiazem Yang tepat Digunakan Untuk Terapi Hipertensi Emergency Adalah Sebanyak 0,25mg Per kilogram IV dosis Awal Dalam 2 menit Dan Dilanjutkan Dengan IV drip 5mg Per jam 5-15mg Per jam Yang selanjutnya Adalah EBM Dari Hipertensi Mentenase Terapi Yang diberikan Berupa Kombinasi Amlodipin Dari Golongan CCB Dan Irbesartan Dari Golongan ARB Terapi Irbesartan 300mg Disarankan Tetap Dilanjutkan Karena Memiliki Bioavabilitasi Yang paling Baik Dibandingkan Dengan Obat Lain Di Golongan ARB Irbesartan Juga Tidak Berinteraksi Dengan Makanan Dan Obat Lainnya Mesis Yang telah Diberikan Juga Telah Sesuai Kemudian Untuk Terapi Amlodipin 10mg Disarankan Tetap Dilanjutkan Karena Amlodipin Terbukti Sebagai Agen Anti Dan Kemanjurannya Tidak Terpengaruh Oleh Usia Amlodipin 10mg Sekali Sehari Secara Signifikan Menurunkan Tekanan Darah Sistolik Dan Tekanan Darah Diastolik Pada Pasien Dengan Hipertensi Pada Usia Kurang Dari 55 Tahun Maupun Lebih Dari 55 Tahun Tujuan Tekanan Darah Dicapai Dengan Aman Pada 40% Pasien Ini Relevan Secara Klinis Karena Usia Selanjut Dikaitkan Dengan Hipertensi Dan Peningkatan Resiko Kejadian Kardiofaskuler Yang Tidak Fatal Maupun Fatal Serta Stroke Dibandingkan Dengan CCB Lain Amlodipin Memiliki Afinitas Membran Yang Lebih Besar Karena Muatan Positif Dan Lipofilisitas Yang Kuat Ini Memperpanjang Aksi Amlodipin Efek Pleiotropik Menunjukkan Bahwa Obat Ini Lebih Bersifat Kardioprotektif Daripada Perawatan Berbasis Non CCB Lainnya Berikut Beberapa Literatur Yang Kami Gunakan Kemudian Untuk EBM Dari IHD Pasien Pada Kasus Ini Dibiak Nosa IHD Dengan Keluhannya Ridada Yang Memiliki Riwayat Hipertensi Serta Adanya Gambaran EKG Gelombang T Abnormal Konsisten Dengan Lateral Iskemik Nyeri Dada Merupakan Gejala Utama Dari Sindrom Koronel Akut Yang Sering Dijumpai Serta Dijadikan Dasar Diagnistik Dan Selanjutnya Didasarkan Pada EKG Klasifikasi Pasien SK Ini Berdasarkan Gambaran EKG Yaitu STEMI Dan NSTEMI Karakteristik Abnormalitas Gambaran EKG Yang Ditemui Pada NSTEMI Adalah Depresi Segmen ST Atau Elefrasi Transien Dan Atau Perubahan Pada Gelombang T Adanya Keluhan Angin Akut Serta Pemeriksaan EKG Inversi T Didiagnostik Sebagai Keadaan Iskemia Myokard Kemudian Untuk Pengobatan Yang Diberikan Yaitu Berupa Tromboaspilat 1x80 Miligram Per oral Dan ISDN 3x5 Miligram Per oral Berdasarkan Guideline Terapi Yang Tepat Dimulai Dengan Memberikan Dual Anti Platelet Pada IHD Dibandingkan Aspirin Monoterapi Penggunaan Dual Anti Platelet Menghasilkan Penghambatan Trombosit Yang Lebih Baik Dan Mengurangi Risiko Kejadian Trombotik Serta Mengurangi Terjadinya Kejadian Iskenik Berulang Dual Anti Platelet Yang Biasa Dikombinisikan Adalah Aspirin Atau Ticaglerol Atau Clopidogrel Ticaglerol Tidak Memerlukan Aktivasi Dari Enzimatik Dan Menyebabkan Penghambatan Platelet Yang Lebih Besar Serta Lebih Konsisten Dibandingkan Dengan Clopidogrel Ticaglerol Juga Lebih Baik Dalam Mencegah Kejadian Iskemik Serta Kematian Dosus Yang Direkomendasikan Adalah Aspirin 1x100 Miligram Dan Ticaglerol 2x90 Miligram Berikut Beberapa Literatur Yang Kami Gunakan Kemudian Pasien Direkomendasikan Menggunakan Isdn Sublingual Dikarenakan Lebih Cepat Diabsorpsi Onset Yang Lebih Cepat Dan Biofabilitas Yang Lebih Besar Dibandingkan Dengan Isdn Peroral Penggunaan Isdn Peroral Memiliki Onset Yang Lebih Lama Yaitu 20-40 Menit Sedangkan Isdn Sublingual 2-5 Menit Biofabilitas Isdn Peroral Juga Lebih Kecil Yaitu 25% Sedangkan Isdn Sublingual Sebesar 60% Pada Rota Sublingual Juga Tidak Adanya Toleransi Nitrat Dimana Keuntungan Terapi Nitrat Terletak Pada Efek Dilatasi Vena Yang Mengakibatkan Berkurangnya Preload Dan Volume Akhir Diastolik Ventricle Kiri Sehingga Konsumsi Oksigen Miocardium Berkurang Efek Lain Nitrat Adalah Dilatasi Pembuluh Darah Koroner Baik Yang Normal Maupun Yang Mengalami Atherosclerosis Untuk Dosis Isdn Sublingual Yang Direkomendasikan Adalah 3x5 Miligram Berikut adalah Literatur Yang Kami Gunakan Lanjutnya Yaitu EBM Pada Dislepidemia Dimana Pasien Pada Kasus Ini Memiliki Problem Medik Dislepidemia Dislepidemia Berhubungan Dengan Resiko Tinggi Terjadinya Penyakit Kardiofaskuler Untuk Menghitung Besarnya Resiko Terhadap Penyakit Kardiofaskuler Dapat Dihitung Menggunakan Sistem Skor Atau Sistematik Coronary Risk Estimation Dari Hasil Asesmen Menggunakan Sistem Skor Diketahui Bahwa Pasien Memiliki Nilai Faktor Resiko Terhadap Penyakit Kardiofaskuler Sebesar Lebih Dari 10% Sehingga Masuk Kedalam Kategori Resiko Sangat Tinggi Target Terapi Yang Lebih Dari Sama Dengan 50% Dari Kadar LDL C Awal Sebelum Diberikan Terapi Apapun Serta Mencapai Target LDL C Sebesar Kurang Dari 70 Miligram Per Desiliter Pada Kasus Ini Pasien Belum Mendapatkan Terapi Dislepedemia Sehingga Disarankan Diberikan Terapi Golongan Statin Obat Golongan Statin Yang Memiliki LDL C Reduction Sebesar 46% Sampai 52% Adalah Atur Fas Statin 40 Sampai 80 Miligram Dan Rosuf Fas Statin 20 Miligram Kedua Obat Tersebut Telah Diteliti Tidak Menimbulkan Efek Negatif Pada Pemberian Bersamaan 2 Anti Platelet Pada Pasien Stable Coronary Arteridisis Terapi Yang direkomendasikan Adalah Rosufastatin 20 Miligram Karena Terfastatin Memiliki Resiko Interaksi Dengan Diltiazem Yang Dapat Meningkatkan Resiko Terjadinya Meopati Dan Rhabdomyolysis Berikut adalah Literatur Yang Kami Gunakan Kemudian Yang Kelima Yaitu EBM Pada Fulnus Laceratum Pasien Pada Klasis Ini Didiagnosis Mengalami Fulnus Laceratum Karena Mengalami Luka Terbuka Pada Bagian Kakinya Pengobatan Yang Dilakukan Adalah Dengan Cara Membersihkan Luka Menggunakan Air Hangat Yang Kemudian Dibersihkan Menggunakan Antiseptik Yang Berupa Manukahani Atau Iodin Lebih Disarankan Menggunakan Manukahani Karena Lebih Efektif Dibandingkan Iodin Dalam Penyembuhan Luka Mengurangi Luka Permukaan Nereza Sakit Serta Memberikan Kenyamanan Pada Luka Manukahani Dapat Dengan Aman Digunakan Sebagai Alternatif Antibiotika Lami Yang Memberikan Efek Stimulasi Pada Mokrova Untuk Melepaskan Mediator Yang Dibutuhkan Penyembuhan Jaringan Dan Mengurangi Infeksi Mikroba Luka Ditutup Menggunakan Absorbing Dressing Dipilih Alginat Dressing Karena Alginat Dapat Digunakan Pada Luka Terbuka Dan Basah Pembalut Luka Yang Saat Ini Digunakan Dengan Meningkatkan Penyerapan Luka Sedat Dan Meminimalkan Infeksi Bakteri Mengurangi Efek Alergi Yang Merugikan Dan Memperbaiki Luka Penyembuhan Karena Biokompatibilitasnya Selain itu Pada Pasien Fonus L100 Disarankan Untuk Mengkonsumsi Nutrisi Yang Seimbang Karena Terjadinya Malu Nutrisi Dapat Memperlama Dalam Proses Penyembuhan Luka Berikut Adalah Literatur Yang Kami Gunakan Kemudian Yang Keenam EBM Pusing Pasca Kecelakaan Pasien Pada Paksus Ini Mengeluhkan Pusing Sehingga Diberikan Terapi Berupa Paracetamol Dengan Dosis 500 Miligram Peroral Karena CMA Merekomendasikan Manajemen Awal Yang Agresif Dari Sakit Kepala Dengan Asetaminoven Setiap 6 Jam Selama 40 Jam Pertama Dikuti Oleh NSID Setelah 40 Jam Jika Sakit Kepala Masih Berlanjut Selain Itu Betuk Paracetamol Oral Adalah Bentuk Obat Yang Aman Serta Jarang Menyebabkan Efek Samping Hanya Beberapa Kasus Efek Samping Yang Diketahui Dilaporkan Dalam Periode Pengamatan 12 Tahun Setelah Lebih Dari 6 Juta Unit Obat Didistribusikan Selain Itu Keseimbangan Kemanjuran Dan Tolerabilitas Paracetamol Direkomendasikan Sebagai Pilihan Lini Pertama Dalam Pedoman Berbasis Bukti Untuk Beberapa Kondisi Yang Menyebabkan Nyeri Ringan Hingga Sedang Selain Itu Pada Dosis Yang Direkomendasikan Paracetamol Telah Terbukti Efektif Secara Klinis Dalam Menghilangkan Rasa Sakit Ringan Hingga Sedang Karena Berbagai Penyebab Umum Termasuk Ketegangan Jenis Sakit Kepala Migren Nyeri Setelah Operasi Mulut Dosis Yang Direkomendasikan Orang Dewasa Biasanya Adalah 320 Mg Hingga 1000 Mg Setiap 4 Atau 6 Jam Tidak Melipi 1000 Mg Per Dosis Untuk Formulasi Pelepasan Segera Atau 1330 Mg Per Dosis Untuk Formulasi Pelepasan Berkelanjutan Dosis Hingga 500 Mg Serta Setiap 4 Sampai 6 Jam Dengan Total Losis Harian Yang Tidak Melebihi 3 Gram Per Hari Dapat Dipertimbangkan Selanjutnya Parameter Pemantauan Untuk Obat Yang pertama Itu Captopril Dengan Losis 25 Mg Sublingual Efektivitas Genisnya Untuk Pusing Dan TTV Td Kurang Dari 130 Per 80 Mg Hg Dan SO Pada Klinis Berupa Hiperkalemia Yang Ditandai Dengan Kadar Kalium Lebih Dari 5,2 Millimol Per Liter Kemudian Untuk Obat Yang Kedua Yaitu Pharmabase Atau Diltiasem Dengan Dosis 0,25 Mg Per Kilogram IV Dosis Awal Dalam 2 Menit Yang Dilanjutkan Dengan IV Drip 5 Mg Per Jum Atau 5-15 Mg Tekanan Darah Kurang Dari 130 Per 80 Mg Hg Esok Klinis Berupa Edema Dengan Kemungkinan 2-15 Dan Sakit Kepala Dengan 5-12 Selanjutnya Paracetamol Dengan Dosis 500 Mg Per Oral Efektivitas Klinis Untuk Pusing Serta Esok Klinis Berupa Mual Dengan Kemungkinan Hingga 34 Serta Muntah Dengan Kemungkinan Hingga 15 Persen Lalu Untuk Ide Besartan Dengan Dosis 1 300 Mg Per Oral Efektivitas Klinis Untuk Pusing Dan Untuk TTV Mencapai Td Kurang Dari 130 Per 80 Mg Hg Dan Untuk Esok Klinis Berupa Edema Dengan Kemungkinan 10 8 Serta Sakit Kepala Dengan Kemungkinan 7 3 Sedangkan Amrodipin Dengan Dosis 1 10 Mg Per Oral Efektivitas Klinis Berupa Pusing Serta TTV Dengan Td Kurang Dari 130 Per 80 Mg Dengan Esoklinis Berupa Edema Perfer Lalu Lalu ISDN Sublimual Dengan 3 5 Mg Efektivitas Klinis Untuk Nyari Dada Dan Untuk Lab Dengan Gambaran EKG Normal Lalu Esoklinis Berupa Frekuensi Tidak Diketahui Mual Pusing Lamas Dan Sakit Kepala Dengan Sot TTV Berupa Hipotensi Dengan Tekanan Darah Kurang 90 Per 60 Millimeter HG Obat Yang Selanjutnya Adalah Tiga Tikaglerol Dengan Dosis 2 Kali 90 Mg Efektivitas Klinis Untuk Penyeri Dada Dan Untuk Lab Berupa Gambaran EKG Normal Esoklinis Berupa Dispnesia Perdarahan Sakit Kepala Batuk Pusing Dan Mual Lalu Untuk TTV Berupa Hipotensi Dengan Tekanan Darah Kurang Dari 90 Per 60 Millimeter HG Yang Selanjutnya Ada Trombo Aspilet Dengan Dosis 1 Kali 80 Milligram Efektivitas Klinis Berupa Nyeri Dada Lalu Untuk Lab Berupa Gambaran EKG Normal Esoklinis Berupa Frekuensi Tidak Diketahui Mual Muntah Perdarahan Nambung Serta Nyeri Lambung Kemudian Untuk Losufastatin Efektivitas Pada Lab Berupa LDL Kurang Dari 100 Milligram Per Desiliter Lalu Esoklinisnya Berupa Mielgia Dan Sakit Kepala Kemudian Untuk Manukah Heninya Efektivitas Klinisnya Untuk Luka Terbuka Pada Pada Kaki Kaki Masih Basah Lalu Efektivitas Pada Lab Itu Untuk Leokalsit 4000-10000 Cell Per Millimeter Kubik Esoklinisnya Berupa Rasa Sakit Menyengat Serta Reaksi Atopik Lokal Yang Terakhir Ada Alginate Dressing Dengan Efektivitas Klinisnya Untuk Luka Terbuka Pada Kaki Masih Basah Serta Pada Lab Berupa Leokalsit 4000-10000 Cell Per Millimeter Kubik Dimana Esoklinisnya Berupa Iritasi Kulit Berikut Adalah Terapi Yang Diberikan Pada Pasien Atau Direkombinasikan Untuk Pasien Yang Diberikan Pada Saat Pasien Berada DGD Diantaranya Ada Kaptopril Dengan Dosis 25 Miligam Sublingual Farmabes Diltiazem Dengan Dosis 0,25 Miligram Per Kilogram IV dosis Awal Dalam 2 Menit Yang Dilanjutkan Dengan IV drip 5 Miligram Per Jam Atau 5-15 Miligram Per Jam Dan Paracetamol Dengan Dosis 500 Miligram Per Oral Dan Pada Saat Pasien Masuk Ke Bangsa Diberikan Terapi Yaitu Omlodipin Dengan Dosis 1 X 10 Miligram Per Oral Iribes Sat Dengan Dosis 1 300 Miligram Per Oral Tromboaspilet Dengan Dosis 1 100 Miligram Per Oral Ticaglerol Dengan Dosis 2 90 Miligram Per Oral ISDN Dengan Dosis 3 5 Miligram Sublingual Rosufastatin Dengan 1 20 Miligram Per Oral Lalu Untuk Lukanya Diberikan Manuka Honey Dan Alginate Dressing Pada Saat Di IGD Maupun Pada Saat Dibangsel Kemudian Untuk Monitoring Pada Parameter Tekanan Darah Nilai Normal Yang Dienginkan Adalah 90 Sampai 130 Per 60 Sampai 80 Millimeter HG Dengan Jadwal Pemantauan Berupa Pengukuran Tekanan Darah Dilakukan 2 Kali Dalam Sehari Yaitu Saat Pagi Hari 1 Jam Setelah Bangun Tidur Dan Malam Hari Sebelum Tidur Lalu Untuk Triglerisidanya Nilai Norma Dingkan Yaitu Kurang Dari 150 Milligram Per Desiliter LDL Kurang Dari 100 Milligram Per Desiliter HDL Lebih Dari 40 Milligram Per Desiliter Serta Kolesterol Total Kurang Dari 200 Milligram Per Desiliter Dengan Jadwal Pemantauannya Yaitu 1 Kali Dalam 24 Jam Selanjutnya Pada Parameter Leokosit Nilai Normal Yang Dicapai Yaitu 1000 Sel Per Millimeter Kubik Dengan Jadwal Pemantauan 1 Kali Dalam 24 Jam Sedangkan Untuk Parameter EKG Nilai Yang Ingin Dicapai Normal Dengan Jadwal Pemantauannya EKG Diulang Setiap Terjadi Angina Berulang Atau Setidaknya 1 Kali Dalam 24 Jam Jadi Kesimpulan Dari Kasus Ini Adalah Masalah Terkait Obat Yang Ditemukan Antara Lain Adalah Dosis Diltiazem IV Terlalu Rendah Belum Mendapatkan Terapi Dislipidemia Dan Fulnus Laceratum Terdapat Obat Lebih Efektif Yaitu ISDN Sublingual Terdapat Terapi Tambahan Menjadi Dual Anti Platelet Berupa Tikaglerol Dan Tromboaspilat Lalu 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 Yang kedua Rencana Rekomendasi Diusulkan Yaitu Tromboaspilat 1x80mg Per oral Ticaglerol 2x90mg Per oral ISDN 3x5mg Sublingual Formabase Diltiazem 0,25mg Per kilogram IV dosis awal Dalam 2 menit Dianjutkan Dengan IV drip 5mg Per jam Atau 5-15mg Per jam Taptopril 25mg Sublingual Paracetamol 500mg Per oral Irbesartan 1x300mg Per oral Amlodipin 1x10mg Per oral Rosufastatin 1x20mg Per oral Manuka honey Serta Alginat dressing Lalu yang ketiga Rencana edukasi yang diberikan Antara lain adalah Edukasi terkait Penyakit Terapi Pasoka risiko Faktor risiko Dan pentingnya Kepatuhan pasien Mengurangi konsumsi garam Dengan Asupan garam Kurang dari Sama dengan 2 gram per hari Yang setara dengan 5-6 gram NACL Per hari Atau 1 sendok Teh garam dapur Olahraga Teratur selama 30-60 menit Per hari Seperti dengan Bersepeda Menjalan kaki Atau naik turun tangga Kemudian Luka dicuci Dengan air hangat Makan-makan yang Bergisi seimbang Lalu yang keempat Rencana Pemantauan terapi obat Yang dilakukan Antara lain adalah Efektivitas terapi Dan monitoring Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Sekian presentasi Dari saya Kurang lebihnya Mohon maaf Jika ada yang ingin Ditanyakan Silahkan ditanyakan Dan terima kasih Untuk perhatiannya Teman-teman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih